Intro Sebagai salah satu penopang ibu kota, Tangerang termasuk kota yang sangat berkembang dan banyak melakukan pelbagai pembangunan, seperti perumahan, industri, hingga sarana umum. Hal ini berdampak pada terjadinya penyempitan lahan pertanian. Namun, di tengah cepatnya laju pembangunan dan berkurangnya lahan pertanian, ternyata usaha sarana produksi pertanian masih sangat menjanjikan. Ini dirasakan oleh Haji Habibawah atau yang biasa dipanggil dengan Habib. Menurutnya, usaha saprotan akan terus berkembang, karena di tengah gempuran pembangunan ternyata masih ada pelaku pertanian yang umumnya bertani di Halti Kultura. Ya, alhamdulillah, memang dilihatnya perumahan, pabrik banyak, ternyata di belakang-belakang masih ada lahan yang satu hektare, dua hektare. Memang nggak kelihatan dari jalan. Ya, di pelosok-pelosok masuk ke dalam itu pasti ada. Di kepadatan itu ternyata masih ada, alhamdulillah, lahan-lahan tidur dimanfaatkan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Habib mengaku, dalam usahanya ia mengalami pasang surut, namun dengan ketekunan dan fokus dalam usaha, dia mampu bertahan dan semakin berkembang hingga saat ini. Sebelum jadi dealer Panamerah juga ya, pahit lah. Dagang dari kecil-kecilan mulai. Sampai dulu pernah daftar jadi dealer, alhamdulillah, di ACC, waktu masih mau orang tua. Setelah itu ya penjualan kita lumayan. Pernah ada stak, jadi monoton. Jadi hanya bermain di sayuran daun, seperti cesin, bayem, tangkung. Jadi pergerakannya belum. Ya, alhamdulillah, bertahap sampai pada saat itu kita mau di-delet oleh Panamerah, karena memang saya hanya belum fokus, karena masih baru, baru belajarlah. Alhamdulillah, kenal sama Pak Didi, kenal sama orang Panamerah, semua pegawainya alhamdulillah baik-baik mendukung. Ayo! Dari tahun 1997, Habib mulai menjalankan usaha saprotannya. Berkat kegijihan dan kerja kerasnya, kini Habib sudah memiliki dua kiosk dengan berbagai produk yang semakin bervariasi. Dari target 200 juta setahun sampai 500, 1M, 2M, Alhamdulillah bisa mencapai 4. Dan rencananya, pingin emang masih di atas lagi. Dan variasi-variasi, Alhamdulillah, sudah mulai ada seperti melon, labu madu, cabai, Alhamdulillah lah yang saya rasakan sekarang ini. Habib meyakini, walau di tengah pesatnya pembangunan, sarana produksi pertanian akan selalu dibutuhkan karena akan selalu ada pertanian. Menurutnya, hasil pertanian adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya.